Predikat merupakan salah satu fondasi dari suksesnya menerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Maka wajib kita ketahui. Let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back with me. I'm Arfi. Let's beautify our English together. Kita akan berbicara tentang apa sih yang disebut dengan predikat dan kenapa kita harus mempelajari predikat. Oke. Seperti biasa sebelum teman-teman menyaksikan video saya jangan lupa untuk memencet tombol subscribe, kemudian like, dan juga share video ini jika memang video ini bermanfaat dan semoga itu bisa menambah semangat saya untuk membuat video-video selanjutnya. Oke langsung saja kita ke pembahasannya. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan predikat? Jika kita membuka kamus besar bahasa Indonesia makna secara linguistiknya adalah kata-kata atau hal yang digunakan oleh pembicara atau penulis untuk memberikan penjelasan terhadap subjek. Bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu subjek, saya rekomendasikan untuk melihat video yang ada di sini. Silahkan tinggal diklik aja dulu. Kemudian silahkan ditonton. Kita lanjut lagi. Jadi yang disebut dengan predikat tadi kurang lebih adalah hal yang memberikan penjelasan terhadap subjek. Jadi subjek itu seperti apa, subjek itu ngapain, subjek itu di mana, terlihat seperti apa. Semuanya disebut dengan predikat. Contohnya seperti ini. Kamu itu ganteng. Kamu itu ganteng. Ayo, mana predikatnya? Kita ketahui predikat adalah yang memberikan penjelasan terhadap subjek. Maka kita ketahui dulu mana subjeknya. Subjeknya adalah kamu. Nah, kira-kira yang memberikan penjelasan terhadap kata kamu itu, kata itu atau kata ganteng? Ganteng. Ya, berarti ganteng adalah predikat. Yang ganteng siapa? Jangan kencang-kencang, saya jadi nggak enak dengarnya. Oke, itu. Terus misalkan lagi contoh seperti ini. Pak Ijo pergi ke pasar. Ayo, subjeknya mana? Pak Ijo. Mana predikatnya? Pergi. Ya, itu adalah predikat. Misalkan, pamanku adalah seorang polisi. Ayo, yang dibahas adalah paman. Berarti paman sebagai subjek. Predikatnya mana? Adalah. Memang kalau saya bilang seperti ini, pamanku adalah paham. Tidak, kan? Maka mana predikatnya? Mana yang memberikan penjelasan terhadap subjek? Ya, seorang polisi. Itu adalah predikat. Sampai sini bisa difahami, teman-teman? Oke. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari ini? Karena dengan kita memahami apa yang disebut dengan predikat, maka kita akan bisa menerjemahkan kalimat dengan baik dan benar. Karena jenis kalimat kalau kita lihat berdasarkan predikatnya, maka dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan kalimat nominal, ada yang disebut dengan kalimat verbal. Maka itu ya, teman-teman. Predikat itu sangat penting untuk kita pelajari. Karena dari situ kita akan bisa mengetahui apakah suatu kalimat itu nominal atau verbal. Nah, apanya kalau kita mengetahui kalimat itu nominal atau verbal, kita akan sukses untuk mengaplikasikan tensis suatu hari nanti. Karena ketika teman-teman hafal 16 tensis, janganlah sombong dulu. Karena semua tensis itu, yang ada 16 itu semuanya masih verbal. Dan ternyata masih ada 8 yang nominal. Apa aja itu? Tunggu di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Supaya bahasa Inggris kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.